selamat menikmati ada yang nyebutnya ikan asin ada yang nyebutnya gere nah disini untuk bahan-bahannya saya pakai 1.4 kacang tanah ya mams disini sebelumnya sudah saya cuci terlebih dahulu tapi untuk kacangnya ini tidak saya goreng terlebih dahulu jadi itu mentah langsung saya blender disini blendernya tidak usah terlalu halus tapi agak kasar biar ada tekstur-teksturnya jadi ini seperti ini langsung saja habis ini kita langsung blender untuk bahan-bahannya untuk bahan yang dihaluskan saya pakai kurang lebih 22 cabai merah kalau kalian tidak suka pedas boleh dikurangin atau tidak dikasih juga tidak apa-apa berhubung disini saya suka pedas makanya cabainya ini saya banyakin nah ini bawang putihnya saya potong-potong halus seperti ini agar memudahkan nanti ketika saya mau ngeblend si bumbu ini terus ini mau saya kasih air airnya itu secukupnya aja agar kita mudah ngeblendnya kemudian kita blender sampai halus ya kalau ini nah ini udah halus ya mams lalu kita tuang ke kacang yang sudah kita blender tadi dicampur aja semua bahan-bahannya jadi satu nanti kita masak bareng nah ini udah jadi ya mams seperti ini ini ikan yang nanti kita mau pakai itu kalau di tempat saya namanya gere kita panaskan dulu untuk wajannya sebelum menggoreng kita kasih minyak secukupnya aja gak usah terlalu banyak ya soalnya kan kacang tanahnya itu udah mengandung minyak tunggu aja sampai panas lalu kita masukkan untuk ikannya ini saya pakai tiga aja tunggu sampai benar-benar kering jangan dibalik ya mams sebelum benar-benar kering soalnya ikan jenis seperti ini itu rawan hancur oke kita tunggu aja nah ini udah mulai mengering ya mams setelah kering baru kita balik ini gak kita balik aja udah hancur emang apa ikan jenis seperti itu ikan asin seperti ini itu rawan hancur jadi gak apa-apa gak masalah soalnya kita nanti mau campurin bareng bumbu ini ini udah kering lalu kita tuang bumbu tadi semua kita tambahkan air buat matengin si bumbunya ini jangan lupa diaduk sama ikannya biar si ikan itu gak gosong nanti ini bakalan hancur si ikan bareng sama bumbunya tapi ini tidak masalah soalnya kita mau bikin seperti sambal jadi ikannya nanti yang akan membuat gurih si bumbu kacang ini kita aduk dulu sampai merata lalu ini nanti didiamkan aja sampai benar-benar mendidih nah ini udah mendidih ya mams terus kita bumbuin pakai garam disini garamnya itu gak usah terlalu banyak soalnya si ikan itu udah mengandung garam jadi rasanya nanti bakalan asin disini saya pakai penyedap rasa setelah kalian yang suka pakai merek lain gak apa-apa ataupun di skip juga gak masalah soalnya ikannya udah gurih kalau mau pakai ya sesuai selera aja diaduk diaduk aduk terus terus masukin daun jeruk kemudian gula disini gulanya agak lebih banyak ya buat menetral rasa asinnya itu sebenarnya bisa sih ikannya itu agar gak asin kita rendam pakai kertas HVS dulu tapi berhubung disini saya gak direndam jadi masih ada rasa asin saya tuangkan kecap kurang lebih 3 sendok makan lalu saya aduk pokoknya yang belum pernah masak ini silahkan coba karena ini benar-benar enak saya gak bohong saya udah berkali-kali masak masakan ini dan ini menu yang simple sekali masak bisa buat berkali-kali kalaupun gak habis bisa ditaruh di kulkas nanti diangetin lagi nah ini udah aset ya airnya tunggu sebentar lagi ini udah mateng nah ini udah mateng saya taruh di wadah ini dimakannya sama nasi anget aja udah enak banget ya mams kalau mau nambah lauk tinggal goreng sama telur udah deh jadi sambal yang enak bisa buat stok juga kalau mama lagi males masak bisa masaknya dalam jumlah banyak diangetin nanti ditaruh di kulkas kalau pengen makan kalau males nganetin pun juga gak apa-apa gak masalah yang penting nasinya panas tinggal ditaruh di atas nasi itu udah enak banget oke sekian dulu video dari Mami RT terima kasih sudah menonton ya kalau kalian suka boleh dicoba untuk resepnya dan semoga sehat selalu dan jangan lupa doain Mami RT selalu sehat agar bisa bagikan resep-resep yang mudah simple dan murah ya pastinya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh